Jurnal Khusus Dengan kompetensi dasar yang ingin kita pelajari adalah menganalisi siklus akuntansi perusahaan dagang Pada bagian ini dengan indikator yang akan kita bicarakan adalah pengertian jurnal khusus dan macam-macam jurnal khusus Sebelum mempelajari jurnal khusus, istilah jurnal bukan hal yang baik bagi kita Karena sebelumnya kita sudah mempelajari jurnal umum pada siklus akuntansi perusahaan jasa Dimana ketika itu kita mencatat seluruh transaksi pada satu jurnal yang disebut dengan jurnal umum Kemudian semakin kompleks kegiatan suatu perusahaan, lebih-lebih pada perusahaan dagang Itu ya pada perusahaan dagang, kalian masih ingat perusahaan dagang itu yang mana? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang pediatan usahanya membeli barang lalu dijual kembali tanpa mengubah bentuk Itulah dagang Transaksi yang terjadi pada dagang begitu kompleksnya Di antaranya transaksi-transaksi yang khusus ada pada perusahaan dagang Menjual barang, retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, beban akut pembelian Tentu kalian tidak lupa Kemudian retur pembelian dan potongan penjualan Itu khusus kita temui pada perusahaan dagang Transaksi-transaksi yang kita sebut tadi terjadinya sering Seringkali dan macamnya itu-itu saja Atau sifat transaksinya sama Nah oleh karena itulah pada pembicaraan kali ini kita akan berbicara tentang jurnal khusus Lalu apa sih yang dimaksud dengan jurnal khusus? Jurnal khusus, spesial jurnal Adalah jurnal yang dibuat untuk transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang Dengan tujuannya untuk bekerja secara efektif dan efisien Jadi jurnal itu kita buat untuk transaksi yang sifatnya sama dan terjadinya berulang kali Misalnya kita ambil contoh transaksinya berulang kali terjadi Menerima uang itu yang berulang kali terjadi Lalu menerima uang dari sumber mana gitu Yang paling sering terjadi adalah Oh saya terima piutang hari ini Oh penjualan barang Atau yang lainnya Nah oleh karena itu tadi Kita perlu membuat satu jurnal yang disebut jurnal khusus penjualan Atau jurnal khusus penerimaan khas Jadi kalau kita bicara jurnal khusus penerimaan khas Adalah jurnal yang didesain secara khusus Untuk mencatat transaksi penerimaan uang to man Begitu kurang lebih gambarannya Nah untuk selanjutnya marilah kita lihat Lalu secara umum jurnal khusus apa yang ada pada perusahaan Kita akan menginjak pada materi macam-macam jurnal khusus Oke jurnal khusus yang biasa dipakai pada perusahaan Meliputi ada jurnal penerimaan khas Jurnal penerimaan khas Jurnal pembelian Dan jurnal penjualan Di samping keempat jurnal tersebut Perusahaan tetap harus menggunakan jurnal umum Yaitu untuk mencatat transaksi-transaksi Yang tidak dapat dicatat pada jurnal khusus yang ada tadi Mungkin tidak berhubungan dengan uang tunai Penerimaan uang Tidak berhubungan dengan pengeluaran uang Tidak juga pembelian dan tidak juga penjualan Karena itu kita catat pada jurnal umum Oke Selanjutnya Apa sih jurnal penerimaan khas itu? Jurnal penerimaan khas adalah jurnal yang mencatat Transaksi-transaksi penerimaan uang tunai Jurnal yang mencatat transaksi-transaksi penerimaan uang tunai Transaksi itu apa saja? Ada penerimaan pelunasan uang tunai Penjualan uang tunai Terus penerimaan pendapatan Dan retur pembelian secara kunai Itu kurang lebih kira-kira gambaran transaksi yang akan kita catat pada jurnal penerimaan khas Cash, receive, journal Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas Apa sih jurnal pengeluaran kas? Jurnal yang digunakan untuk mencapai transaksi pengeluaran uang tunai Kenapa uang tunai kita berkurang? Karena kita membayar depan Karena membeli barang secara tunai Karena kita membayar depan Karena adanya retur penjualan tunai Nah itu kurang lebih transaksi yang akan dicatat pada jurnal pengeluaran kas Jika bicara penerimaan kas Maka disitu akan ada transaksi yang menyebabkan uang perusahaan tertambah Apa saja ya tadi ada juta, ada penjualan dan sebagainya Jika bicara tentang pengeluaran maka transaksi yang ada disitu adalah Semuanya yang menyebabkan uang perusahaan terkurang Seperti banyak hutang, bayar teman, beli barang tunai Jadi jurnal seperbedaannya diantara penerimaan dan pengeluaran Selanjutnya kita mengenal jurnal pembelian Kata kuncinya pembelian Kursus jurnal pembelian kata kuncinya Jurnal pembelian ini berfungsi hanya untuk mencatat pembelian secara kredit Transaksi-transaksi kredit ini akan ditandai dengan adanya faktur pembayaran misalnya Ada nomor faktur maksudnya, ada nomor faktur Kemudian ada syarat pembayaran atau mungkin syarat penerimaan Jadi tanda transaksi kredit adalah ada nomor faktur Kemudian ada syarat pembayaran Disitu ciri-cirinya Kemudian transaksi apa yang akan kita catat pada jurnal pembelian Ada pembelian barang dagangan Dan juga ada pembelian yang lainnya Seperti peralapan dan lain-lain Pembelian barang dagangan Yang dimaksud barang dagangan apa sih? Semua barang atau barang apa saja Yang dibeli dengan niat untuk dijual kembali Itu dicatat pada jurnal pembelian Pada aktun pembelian Sedangkan barang-barang lain yang digunakan untuk aktivitas perusahaan itu adalah aktifal Jika dibeli secara kredit Juga akan dicatat pada jurnal pembelian Saya kira jelas Jadi jika pembelian Maka kata kunci pembelian Akan mencatat pembelian secara kredit Jurnal penjualan Saya sedikit lagi Jurnal penjualan ini Khusus untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit Yang itu naik kemana? Kan sama-sama menjual Kalau jual itu naik kasnya bertambah Berarti tempat mencatatnya di penerimaan kas Karena ini penjualan Khusus penjualan kredit Jadi khusus penjualan kredit yang dijual pun adalah barang dagangan Maka transaksi yang dicatat terbatas sekali hanya penjualan kredit Dengan ciri-ciri penjualan kredit ada faktur Kemudian ada syarat pembayaran uang Itu untuk jurnal penjualan Oke demikian jurnal khusus itu ada empat Jurnal penerimaan kas Jurnal peneluaran kas Jurnal pembelian Dan jurnal penjualan Dengan fungsinya masing-masing Kemudian perusahaan tetap harus menggunakan jurnal umum Karena jurnal umum disini dibutuhkan Untuk transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat pada jurnal khusus Misalnya ada retur penjualan secara kredit Ada retur pembelian secara kredit Tidak bisa masuk kemana-mana Harus dicatat di jurnal umum Begitu pula kalau membuat jurnal penutup Jurnal penyesuaian Dan jurnal pembalik Posisinya adalah di jurnal umum Jadi itulah bagian yang ingin saya sampaikan pada kali ini Bahwa jurnal khusus itu adalah jurnal yang dirancang secara khusus Untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi Kemudian jurnal khusus itu ada 4 macam Yang pertama penerimaan kas Yang khusus mencatat penerimaan uang punai Yang kedua ada jurnal pengeluaran kas Yang fungsinya mencatat seluruh pengeluaran uang punai Kemudian jurnal pembelian Mencatat transaksi pembelian secara kredit Baik pembelian barang danangan Maupun aktifalannya Tetapi khusus secara kredit Dan jurnal penjualan Yang mencatat Transaksi penjualan secara kredit Demikian saya sampaikan pada hari ini Tentang pengertian jurnal khusus Dan macam-macam jurnal khusus Terima kasih atas perhatiannya Selamat pagi Saya tutup dengan Pak Sandi Oh, Sandi, Sandi, Sandi Oh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya